Ya Pemirsa, pekan lalu kita mendapatkan kabar ya bahwa rekan kita, jurnalis senior dan juga merupakan jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono, gede yang menyesalkan ponselnya disita oleh penyidik kepolisian saat sedang menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Ya, sementara itu calon presiden nomor Ruruh 3 Ganjar Pranowo menegaskan akan membela Aiman dan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Mapolda Metro Jaya Jumat lalu. Aiman diperiksa sebagai saksi terkait ucapannya yang menyebut ada dugaan aparat tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman bersama sejumlah advokat dan relawan Ganjar Mahfud mempertanyakan atas kasus yang menjeratnya. Sebab kritik dilontarkan untuk perbaikan institusi Polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas aparat dalam pemilu. Aiman menambahkan tak hanya ia yang menyampaikan kritik, sejumlah media massa juga menyampaikan kritik serupa terkait netralitas Polri. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini terus menjadi hal kekhawatiran. Dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu, mengingatkan, mengkritisi, maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai, padahal apa yang saya sampaikan juga saya tegaskan juga, disampaikan juga oleh sejumlah media. Tadi saya sebutkan juga ya. Saya sebutkan lagi. Ada... Kita perlihatkan tadi di BAP ya. Media Indonesia ya, 10 November. Ini tertulis pemasangan Baliho libatkan polisi. 10 November ya. Kemudian ada juga majalah Tempo dan juga podcast Bocor Alus Tempo ya, tanggal 2 Desember 2023. Lalu kemudian majalah Tempo ini, Bayangkara berburu suara misalnya. Ini juga ditulis oleh media-media ini. Dan apa yang saya sampaikan itu persis dan bahkan lebih detail disampaikan oleh media-media ini. Pertanyaannya, apakah media-media ini menyampaikan berita bohong? Jawabannya tentu tidak. Lalu kenapa saya di proses pidana? Ini pertanyaan yang besar yang jawabannya saya serahkan kepada publik. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan pihaknya akan terus membela Aiman dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami akan bela Aiman. Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap, bukan memeriksa. Tapi silakan Anda punya hak jawab. Itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan dalam era reformasi. Tim Ganjar Mahfud hari ini akan mendampingi. Kita akan tanyakan pada pendekat hukum, apa sebenarnya yang terjadi? Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, penyidik menyita ponsel Aiman dengan dalih untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Meski Aiman keberatan, Aiman bersikukuh akan melindungi identitas narasumber yang memberikannya informasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!